Kepolisian Resort Batanghari akan kembali melakukan pengembangan terhadap kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Bahkan kepolisian saat ini akan menindak semua kegiatan ilegal yang ada di Batanghari. Kepolisian Resort Batanghari mulai melakukan pengungkapan terhadap kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi. Dari kasus ini, maka dipastikan akan melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Kepolis Batanghari AKBP Muhammad Hassan saat press release mengatakan bahwa kasus ini akan dikembangkan lagi guna mengetahui apakah BPM ini dijual belikan ke pengepul yang lain atau tidak. Untuk sementara, keterlibatan anggota masih akan diselidiki. Dan jika nanti ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan dengan melibatkan anggota, maka akan dilakukan penindakan tegas. Selain itu, saat ini pihak kepolisian juga akan memberantas judi, peredaran narkoba, dan miras. Seperti yang sudah diperintahkan oleh Kapolri, Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pelaku tindak kejahatan untuk tidak bermain-main dengan hukum. Dan nanti kita akan selidiki, Pak, karena memang ada beberapa masyarakat membeli pakai JGN yang dijual di ejeran. Jadi kita pun juga melihat apakah ini itu kebutuhan UMKM atau kebutuhan memang untuk diberjual belikan atau memang sengaja untuk menimbun. Memang ada beberapa masyarakat ketika saya tanyakan untuk apa ini, yang tahu untuk UMKM, untuk kebutuhan tempat tangga dan untuk usahanya. Ada juga yang untuk menjual di ejeran-jeran. Begitu. Tapi untuk niat untuk menimbun dalam jumlah banyak, belum ada. Makanya saat ini tim kami dari Pores sudah bekerja, sudah melakukan pendidikan. Pemilai delapan ada, kita respon cepat. Pertanyaan dari Bapak Kapolik, yang sudah diterasan akan mulai sekurang lebih satu bulan ini, sudah jelas kita harus meninggak pelaku-pelaku ilegal yang ada di datang hari, termasuk judi, asusila, miras, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!